M.U. putuskan masa depan Sofyan Amrabat di kontrak permanen. Seperti diketahui, Amrabat sebelumnya didatangkan dengan status pinjaman dari Fiorentina, ia masuk dalam daftar target prioritas Eric Ten Hag menyusul penampilannya yang gemilang bersama klub seri A. Pesepak bola berusia 27 tahun juga berperan penting di Timnas Maroko saat Piala Dunia 2022, ia menjadi sosok yang membantu Singa Atlas mencetak sejarah sebagai negara Afrika pertama yang tembus ke semifinal FIFA World Cup. Capaian tersebut membuat M.U. rela menghabiskan dana 8,5 juta pound sterling demi mengontrak Amrabat dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian seharga 21,5 juta pound sterling. Sayangnya, penampilan Sofyan Amrabat justru kurang menjanjikan bersama Manchester United, pemain berusia 27 tahun gagal memberi kontribusi yang diharapkan. Laporan Metro mengungkap, M.U. dikabarkan tak ingin mengaktifkan opsi permanen untuk pemain internasional Maroko ketika kesepakatan pinjamannya berakhir pada penghujung musim ini, keputusan M.U. untuk tak mengontrak Sofyan Amrabat permanen juga turut dipengaruhi oleh keberadaan Wonderkit Gemilang di Old Trafford. Metro menyebut kembalinya Kobe Mainu dari cedera panjang awal musim ini cukup berdampak pada tahta kekuasaan pemain favorit Eric Ten Hag. Gelandang berusia 18 tahun kini sudah dipercaya menjadi starter dalam beberapa laga besar, termasuk duel tandang melawan Everton, Newcastle, dan Liverpool. Manchester United angkut Bellingham di tahun 2024 Beberapa tahun yang lalu, Manchester United sempat nyaris mendapatkan jasa Jude Bellingham, namun sayang dia lebih memilih untuk pindah ke Borussia Dortmund. Bellingham berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini, di musim 2023 ini ia tampil gacor bersama Real Madrid. Tidak ingin kecolongan lagi, Manchester United kini mengincar sang adik. The United's Ten melaporkan bahwa setan merah mengincar Job Bellingham. Seperti sang kakak, Job merupakan salah satu gelandang muda dengan bakat yang istimewa. Ia baru bergabung dengan Sunderland di musim panas kemarin, namun ia dalam waktu singkat mampu jadi andalan The Black Cats. Di usianya yang masih 18 tahun, Job be berhasil mencetak 4 gol dan 1 asis bagi Sunderland. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Job be. Setan merah sudah mengirimkan pemandu bakat mereka untuk menonton laga Sunderland, mereka akan bertugas hingga akhir musim nanti. Mereka akan mengamati secara intensif performa sang gelandang, hasil pengamatan sang pemandu bakat akan jadi pedoman MU apakah mereka merekrut sang gelandang di musim panas tahun depan. Manchester United harus ekstra waspada, karena mereka bukan satu-satunya peminat Job be Bellingham. Hampir seluruh klub Premier League berminat pada sang gelandang, sehingga setan merah harus bergerak cepat jika ingin menggunakan jasanya. Dipecat MU Ten Hag diincar Dortmund, rumor liar di Jerman, Ten Hag bisa menjadi pelatih baru di Dortmund, ingat Semer, penasihat Dortmund pernah mempekerjakannya 10 tahun sebelumnya. Meski demikian, musim ini patut menjadi musim tidak bisa dilupakan Ten Hag bersama setan merah, julukan MU, Ten Hag berpeluang bakal dipecat menyusul performa buruk MU yang musim ini hanya duduk di urutan ke-6 klasemen Liga Inggris. MU kecewa karena harus tersingkir gara-gara gol Kingsley Coman pada menit ke-70. Hasil itu membuat MU mencatat 11 kali kemenangan dan 11 kali kekalahan, menciptakan perbedaan mencolok bila dibandingkan dengan musim pertama di bawah asuhan Ten Hag. Ten Hag bahkan sempat menjelaskan terkait perjalanan timnya di Liga Champions. Saya pikir semua ini terjadi karena kami harus melakukan pergantian pemain, kami kehilangan pemain, dan kami juga kehilangan pemain yang sangat menentukan, yang bisa membuat perbedaan, ujarnya.